Intro Halo Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Reiren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Munhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa ada yang unik dalam perayaan disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin tahun ini. Di tengah suasana Megabaruga Andi Pangeram Petarani, para guru besar mengenakan toga baru yang mencuri perhatian. Lantas apa filosofi perubahan toga baru tersebut? Simak berita selengkapnya. Ada suasana yang berbeda dalam perayaan disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin tahun ini. Dengan tema konektivitas budaya dan sains menuju World Class University, para guru besar hadir mengenakan toga yang memiliki desain baru saat upacara di Baruga Andi Pangeram Petarani, Makassar, per Sabtu 7 September 2024. Perubahan terlihat pada bagian topi dan jubah belakang toga. Topi yang biasanya memiliki ujung berbentuk segi lima datar di bagian atas, kini diubah dengan segi lima berada di bawah dan bagian atasnya menyerupai bantalan. Sementara itu, jubahnya dilengkapi selendang merah terang dengan motif khas diikatkan pada kedua bahu. Warna utama toga tetap hitam, mencerminkan kewibawaan, kekuatan, serta kedalaman ilmu. Sedangkan merah pada selendang melambangkan keberanian, dinamika, dan semangat untuk terus berinovasi. Hal ini mencerminkan komitmen unhas dalam menerobos batas ilmiah dan teknologi demi kemajuan masyarakat Indonesia dan dunia. Yang pertama, Pundas sudah berusia 68 tahun. Alangkah kurang dinamisnya, kalau kemudian 68 tahun sudah menggunakan. Sudah momentum lah ya, sudah. Jadi, wacana toga baru ini sudah hampir 8 tahun. Dan saya dekat dulu, 8 tahun lebih kita akan harap. Dan hari ini akhirnya ada kesepakatan yang dibuat oleh Senat Akademik Menyepakati konsensus untuk membuat toga dengan lokal wisdom, yaitu lagosi atau apapun ya. Supaya motif, ciri khasnya itu ada. Dan juga tentu lebih modern. Ini yang di luar yang tertulis tadi ya. Tapi intinya adalah kemendirian dan kekuatan lokal untuk dunia, untuk mengglobal. Sehingga kalau melihat modelnya ini adalah sudah lebih modern. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian ini juga menyemangkati lagi ya, Burung Besar Unas untuk lebih produktif. Secara operasional, sebenarnya Kapus Jakarta sudah mulai beroperasi. Operasi, supaya fasilitasnya sementara dalam proses renovasi, tapi sebagian sudah jalan, sebagian sudah bisa ditempati, sehingga sambil jalan kita renovasi. Tapi dalam waktu dekat, mudah-mudahan renovasinya sudah bisa rampung, sehingga juga sekaligus akan kita launching penggunaannya secara penuh. Termasuk bukan hanya kampusnya Unas, ada ruang-ruang kelas, kantor, dan sebagainya, tapi juga di dalamnya ada hotel dan juga ada apartemen. Jadi itu satu paket. Mungkin bulan-bulan Oktober atau November paling lambat, tahun inilah kita akan... Tapi pemobatannya sudah jalan. Jadi sudah ada kampus Unas, Kapus Jakarta sudah jalan. Topi hitam dengan bentuk segi lima mengilustrasikan keseimbangan dan fondasi etika yang kuat. Sementara motif segi empat meruncing di topi, menunjukkan dinamika visi yang berakar kuat dan menunjuk puncak pencapaian. Ujung lengan juba dihiasi dengan motif tenun khas Sulawesi Selatan berwarna emas, menegaskan identitas Unas yang berakar di wilayah ini. Secara keseluruhan, desain toga baru ini mencerminkan nilai-nilai integritas, inovasi, dan kebijaksanaan sebagai katalis perubahan. Selain toga baru, Unas juga memperkenalkan sejumlah inovasi, seperti kapal penelitian Unas Explorer 2 yang berfokus pada riset perikanan dan kelautan, aplikasi Unas TV sebagai sumber informasi dan pembelajaran, produk jagun-jago, serta inovasi pengolahan Limba Eceeng Gondok menjadi produk multifungsi. Rahmatia, Nuri Nur Hayati, Unas TV. Mulai bulan ini, September 2024, perpustakaan Universitas Hasanuddin akan memperluas jam operasionalnya dengan membuka layanan pustakawan di hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini diambil berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada sivitas akademika, sekaligus memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan akses di akhir pekan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang terletak di samping rektorat kini kembali mengumumkan kebijakan baru, berupa tambahan perpanjangan jam layanan mulai bulan September 2024. Perpustakaan ini akan dibuka setiap harinya tanpa libur, yang semuanya hanya 5 hari dalam sepekan sesuai hari kerja kantor, yakni Senin hingga Jumat. Namun, kini dilakukan penambahan hari dan jam layanan di hari Sabtu dan Minggu. Saat ditemui Ketua Divisi Pelayanan dan Penjaminan Motu Perpustakaan UNHAS, Iskandar menyebut penambahan hari dan jam layanan pada akhir pekan ini sebagai salah satu target untuk mencapai akreditasi internasional. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan observasi dengan membagikan kuisyoner dan voting kepada sivitas akademika UNHAS. Hasil observasi tersebut menunjukkan lebih dari 50 persen memilih dan setuju adanya penambahan jam layanan di hari Sabtu dan Minggu. Kebijakan yang mulai ditetapkan pada September ini akan membuka jam layanan di pukul 8 pagi sampai 4 sore pada hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu hanya buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Bedanya dengan hari-hari biasanya, pada hari Sabtu dan Minggu, perpustakaan tidak menyediakan layanan peminjaman buku secara manual, melainkan hanya memberikan ruang belajar bagi pengunjung. Tidak hanya mahasiswa, ini diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat luas. Dengan hanya memperlihatkan KTM bagi mahasiswa dan KTP bagi masyarakat umum, sudah bisa mengakses perpustakaan ini. Sabtu Minggu itu, untuk menambah jam itu adalah, pertama, karena memang tuntutan agritasi. Ada tuntutan agritasi itu harus jamnya itu, jam bukanya. ada targetnya. Yang kedua, pernah juga masukkan dari tim agritasi internasional itu, supaya jam buka perpustakaan itu ditambah Sabtu Minggu. Jadi, sebelum Sabtu Minggu dibuka itu, terlebih dahulu diadakan survei, supaya kita ketahui apa memang benar orang-orang membutuhkan itu. Dan hasilnya itu adalah, kami, saya sebagai tim layanan, kalif layanan itu, yang mengolahnya. Dan memang, rata-rata, hampir 60 persen itu, pemustaka itu, mahasiswa itu membuka. Buka untuk Sabtu Minggu. Berarti ini kisnernya dulu, sama sumpayanya itu ditujukan kepada mahasiswa yang disebut Pak? Iya, jadi kami, tujukan kepada semua sipitas akademika. Itu dulu penyebaran kisner itu, sejak kapan dan berapa lama? Iya, kami itu hampir sekitar tiga bulan. Jadi, kita buat, ada tim dari IT itu, membuat, apa itu? Barcode-nya ya, QR, apa? Iya, barcode itu, kemudian mereka, sebarkan itu ke mahasiswa. Dan saya sebagai tim layanan, kemudian mengolah datanya itu, sehingga kita ketahui bahwa memang, mereka butuh, ya, mereka butuh untuk penambahan jam di Sabtu Minggu. Rencananya Pak, untuk Sabtu dan Minggu Nanti, di Bukain itu dari putul berapa? Iya, kalau Sabtu itu, dari jam 8 sampai jam 4, dan Minggu itu, dari jam 8 sampai jam 12. dan saya juga sudah dimintai oleh pimpinan untuk memasukkan nama-nama tim dari DPC saya, DPC Layanan dan Penyeminang Butuh Perpustakaan Unhas, saya sudah masukkan, dan insya Allah mungkin 1 September itu sudah mulai jalan. Sebelum adanya penambahan jam layanan di hari Sabtu dan Minggu, Perpustakaan Unhas jauh sebelumnya sudah melakukan perubahan jam operasional. Jam tutup dari pukul 4 sore, beralih pukul 6 sore. Sementara jam buka tetap sama, tanpa ada perubahan yakni pukul 8 pagi. Hal tersebut dilakukan melihat antusiasme mahasiswa yang berkunjung sangat tinggi. Perpustakaan ini memiliki puluhan jenis layanan bagi pustakawan, termasuk layanan digital seperti layanan bebas pustaka, layanan repository, dan layanan ke buku. Tak hanya jam layanan yang tiada libur, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti locker, tas pengunjung, wifi, pendingin ruangan, ruang baca, musola, WC, komputer digital corner, sehingga ini bisa menjadi ruang pilihan belajar. Zulkarnain, Nuri Nur Hayati, Unhas TV Trend terbaru cari jodoh di kota New York, tak lagi lewat aplikasi gencan, tetapi melalui klub lari. Belakangan mulai bermunculan, klub lari yang sengaja memfasilitasi anggotanya untuk cari jodoh. Kita simak loporan tim VOA dari kota New York. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York, tapi trend cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. Jadi saya memutuskan pada bulan lalu, menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club, yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan. Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunch, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran, yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian kalisthenic, dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Kemerian disnatalis ke-67 Universitas Pajajaran masih terus berlanjut. Kali ini pasar seni dan UNPAD nyeni meriakan rangkaian kegiatan disnatalis UNPAD. Berikut liputan tim Divya UNPAD TV untuk UNAS TV. Bertempat di lapang PPBS UNPAD, pentas seni dan basar berlangsung 2 hingga 5 September. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan, Prof. Yanyan Mohamad Yanimair, PhD, dan diresmikan oleh Rektor Terpilih, Prof. Arief Syamsul Laksan Kartasasmita melalui pemukulan gong. Sejumlah acara disajikan mulai dari penampilan mahasiswa internasional, Lomba UNPAD Nyeni Kamonesan, serta Lomba Nyanyi Solo dan Grup, kategori mahasiswa dan dosen. Selain penampilan hiburan dan lomba, terdapat pasar seni UNPAD, yang juga menjadi daya tarik dari UNPAD Nyeni, berbagai produk kreatif dan kuliner khas disajikan oleh para peserta basar, yang merupakan perwakilan fakultas dan unit kerja di lingkungan UNPAD. Melalui kegiatan ini, Rektor UNPAD, Prof. Rina India Stuti berharap, mahasiswa UNPAD memiliki kreativitas dan inovasi yang baik, guna mendukung kemajuan UNPAD. Hari ini rame kan, pentos seni dan basar ya, dalam rangka DS Natalis 4 ke 67. Rame sekali, banyak di sini mahasiswa asing, tadi ya pagi kan, makanan dari negara-negara tempat mereka berasal, lalu juga mereka tampil kesenian negara-negara berasal. Nah kalau sekarang ini basar, karya dari fakultas dan unit kerja ya. Di sana ada karya seni setiap unit kerja. Oh yang meriah, diharapkan, diharapkan. Maka UNPAD, masyarakat UNPAD bisa memiliki kreativitas yang lebih baik lagi, punya inovasi yang lebih baik lagi, dan itu mendukung kemajuan UNPAD. Mudah-mudahan reputasi dunia UNPAD, kebermanfaatan UNPAD bisa ditumbuhkan dari kreativitas dan inovasi dari seni. Sementara itu, Ketua Pelaksana UNPAD Nyeni 2024, Prof. Atwar Bajari mengungkap, bahwa mahasiswa banyak berperan dalam kegiatan UNPAD Nyeni tahun ini. Ia juga bersyukur, kegiatan ini mendapat antusiasme yang baik dari mahasiswa yang dibuktikan melalui beberapa acara yang kompetitif dan menghibur. UNPAD Nyeni ini event yang selalu diselenggarakan setiap tahun pada saat UNPAD menyelenggarakan Bies yang secara rutin diperingati di bulan September. Nah, di UNPAD Nyeni tahun 2024 ini ada sebuah keistimewaan di mana tahun ini kita berupaya mendorong peran mahasiswa lebih besar karena biasanya UNPAD Nyeni lebih banyak melibatkan dosen dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah, saya bersyukur sebagai panitia penyelenggara melihat antusiasme mahasiswa dalam beberapa event, dan terutama event yang sifatnya kompetitif dan entertainment. Kemudian dalam UNPAD Nyeni ini diselenggarakan bersamaan dengan pentas seni dan bazar yang Alhamdulillah sudah tadi dibuka oleh Pak Wakil Rektor 4 di mana dalam UNPAD Nyeni-nya sendiri kita menyelenggarakan beberapa mata lomba seperti mata lomba vokal seni, kemudian vokal grup, kemudian lomba tiktok, dan tentu yang terakhir adalah event yang sangat menarik yaitu kamonesan yang merupakan ekspresi kebahagiaan dari tenaga kependidikan dan dosen dalam menyambut DS UNPAD. Nah, tujuannya adalah UNPAD Nyeni ini membangun sebuah suasana kebahagiaan dan dengan suasana kebahagiaan itu biasanya kan imun kita meningkat ya. Imun kita meningkat, semakin sehat, sehingga kinerja semakin meningkat. Sebuah hal yang lumrah kalau misalnya kita bahagia, kita senang dalam bekerja, tentu akan meningkatkan prestasi UNPAD yang tahun ini luar biasa. Kita masuk ke 500 dunia dan ke depan mudah-mudahan kita masuk di 300 dunia dalam 5 tahun ke depan. Untuk partisipasinya sendiri dalam tahun ini, UNPAD Nyeni memang ada sebuah hal yang menarik di mana hampir 635an lebih menurut saya sih peserta terlibat dalam kegiatan UNPAD Nyeni khususnya di mana mereka semua terlibat dalam berbagai mata lomba yang juga mungkin mata lomba ini membangun apa namanya selain sifat-sifat atau sikap-sifat kompetisi tapi juga membangun partisipasi dan kebahagiaan. Karena saya berpikir semakin banyak terlibat, semakin kita akan berbahagia demi UNPAD yang semakin mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Di hari terakhir kegiatan semakin meriah dengan adanya demo masak oleh MasterChef Indonesia sekaligus dosen UNPAD Seto Nur Seto. Dirinya mendemonstrasikan memasak domba pajacaran. Dari Jatinan Gor Sumedang, tim liputan di Viat TV untuk UNAS TV. Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andrea Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!